Pertama Arhan akhirnya kembali mendapatkan kepercayaan dari timnya yakni Tokyo Verde, di awal musim 2023 ini akhirnya pemain asal Indonesia itu bisa mendapatkan kesempatan bermain. Sebagai mana kita ketahui, sekarang ini Pertama Arhan sedang memasuki musim keduanya, bersama tim kasta kedua Liga Jepang tersebut. Dan nampaknya kepercayaan dari pelatih Tokyo Verde mulai tumbuh kepada Pertama Arhan. Setelah pada musim pertamanya bersama Tokyo Verde, Pertama Arhan kurang mendapat kesempatan bermain. Sebab ketika itu Pertama Arhan harus lebih banyak adaptasi dengan lingkungan, gaya bermain dan beragam pelatihan. Alhasil pada saat itu, dia hanya mendapatkan kesempatan bermain cuma 45 menit, ketika Tokyo Verde sukses mengalahkan Tochigi. Dalam laga latih tanding melawan salah satu tim universitas, Tokyo Verde menurunkan Pertama Arhan. Ketika itu, Tokyo Verde menghadapi Universitas Shizuoka, dan Pertama Arhan akhirnya bisa menjawab kepercayaan pelatih Tokyo, dengan turut berkontribusi dalam memenangkan pertandingan dengan skor akhir 4-1. Ini menjadi pertandingan pertama bagi Pertama Arhan di musim 2023, meskipun bertajuk latih tanding namun Tokyo Verde menurunkan banyak pemain intinya, bahkan Junki Koike pun turut ikut bertanding. Semoga ini menjadi awal bagi Pertama Arhan, untuk bisa menembus kuat inti Tokyo Verde musim ini, dan menjadi pemain yang diandalkan untuk musim 2023. Sebab Tokyo Verde berambisi untuk mendapatkan kesempatan lolos ke jelik, menebus kegagalan mereka pada musim lalu. Tak hanya itu, Pertama Arhan juga nampaknya akan memiliki banyak peran baru di Tokyo Verde, seperti menjadi seorang penyerang sayap kanan dan kiri, hingga back sayap kiri. Beberapa formasi ini, yang kemungkinan bakal dijajal Pratama Arhan bersama Tokyo Verde musim ini.